Hai hai semuanya, kembali lagi sama gue Zeno di game Oxenfree 2 Kali ini gue pengen mendapatkan ending yang terakhir ya Kita bakalan memilih untuk mengorbankan diri kita menutup portal tersebut Yang mana artinya itu berarti gue disini Yang mana artinya itu gue disini akan memilih Riley untuk menutup portal itu Jadi tuh gue disini gue berusaha untuk mencari semua surat-surat yang udah ditinggalin sama si Maggie Pencariannya itu ternyata gampang banget Nggak terlalu ribet, nggak terlalu susah Kalau misalkan gue waktu pertama kali main itu sambil nyari-nyari juga, keliling-keliling juga Pastinya sih bakalan lebih praktis lagi ya Jadi bisa ketemu semua surat-suratnya Tapi waktu itu gue nggak berusaha untuk nyari-nyari Ya ternyata sih sebenarnya sambil jalan-jalan juga bisa dapet gitu Terus pas kita udah ngumpulin 12 surat itu Kita juga bakalan dapet surat ke-13 ternyata Yang tiba-tiba muncul di bagian koleksinya Dan selanjutnya selain itu gue juga berusaha untuk mencari semua orang yang bisa dihubungi melalui walkie-talkie Tapi yang berhasil gue dapetin tuh cuman Evelyn, Hank, Shelly, Nick, Maria Terus ya ada juga sih Olivia, Violet, sama Charlie ya cuman itu kan nggak termasuk ya Ya gue cuman dapet mereka, gue belum tau apakah ada karakter lain lagi selain itu Tapi nomornya itu ada beberapa yang kosong dan mungkin aja ada beberapa karakter lain yang memang masih terlewat sama gue Mungkin itu gue bisa dapetin dari ngutang-ngutik radionya kali ya Soalnya kan yang waktu itu gue dapetin si Maria karena gue ngutang-ngutik radio Ya terus selama perjalanannya pun gue juga berkomunikasikan sama mereka melalui walkie-talkie Tapi seinget gue pilihan yang gue pilih itu nggak ada yang mengisyaratkan kalau gue tuh berhasil menolong mereka atau nggak Karena jujur gue lupa sih Ya makanya gue nggak tau nanti di bagian akhir gue bakalan dapet apa di kopernya Terus sebelum gue mencapai pulau Edward itu gue juga udah berusaha untuk memisahkan diri dengan si Jacob Tapi ternyata Jacob tetap insis pengen ikut, dia tetap maksa pengen ikut terus Padahal itu optionnya udah beberapa option gue pilih untuk dia tuh sengaja tinggal di situ, nggak usah ikut Terus ya akhirnya gue okein untuk ikut deh Yaudah kita langsung masuk ke gamenya, gue pengen tau endingnya si karakter utama kita tuh kayak gimana Kalo gue pilih dia Kita langsung masuk ke gamenya aja ya Yuk Ngomong-ngomong gue lupa belakangnya Lupa gue pake Oh iya disini nggak ada Olivia Oh udah Ternyata gue meskipun udah nonton berkali-kali endingnya tapi gue masih lupa aja kalo Olivia tuh nyusul Olivia Olivia Something can't help you You couldn't help me You quit You could about everything we wanted if you just kept to the plan The cantaloe recruitment would have... I know I know I thought Jadi pas gue nyobain untuk mainin ulang ini semua kan ya Itu di permainan ketiga gue yang mana gue mainin untuk berusaha mendapetin endingnya si Riley ini Itu gue mulai menemukan kejenuhan sih sebenernya Karena Karena yang bisa kita lakukan di game ini tuh sangat terbatas sih Jadi kita nggak bisa fast forward atau apa Jadi itu yang lumayan ngebosenin sih sebenernya Or it will never close And consume us all What are you talking about? Whoever closes this portal Wait, there's absolutely no other way? Someone has to be on the other side to do it? On the other side of this portal You'll be between spaces Because of how the sunken and me and my friends entered We didn't have the choice We became stuck in the moment of our accident But it can be a gift Olivia, you can be with your parents again Forever But it's not real It was real And that could be enough Okay, if this is such a great gift Then why don't you and your friends want to stay? We didn't choose our moment of forever But even if we could We chose life over a memory of it Not everyone would make the same decision And Riley, you should know Because it matters for this Rex and you It doesn't end well I've seen a lot of versions of you While waiting And looking And you guys are gonna have a lot of good days I mean years of them Just someday the two of you will hit a wall too tall to climb And too long to walk around And I know you know exactly the kind of situation I'm talking about Don't you? What situation? What are you even talking about? Like me and my dad Yeah, like you and your dad I'm sorry to be the one to tell you this But I'm the only one that can I built that antenna I built that antenna I studied the websites I called the experts I... I stole countless books from the library I... I communed with you When no one else could I am the goddamn hero of this goddamn story And I am going into that portal And I don't care if you don't understand Olivia, nothing can bring your parents back Not this thing Not anything I'm sorry I know you're sorry I know you are But... My parents You have no idea what they meant to me I am not giving up the chance to be with them You chose me for a reason I did Your future is cloudy and uncertain And you wanted this so badly I thought I could live with myself If we switched But maybe that was just... Mania Acting for me She's not going, Alex If that's how you feel Well, it's Riley's decision Who goes in Why? She has the radio And it was always going to be like this Always Riley, you have a kid on the way You really want to be stuck in a past moment forever? I want this Quiet Let me think Just give me the radio Okay? Just give me the radio Then walk away Done And... Saatnya adalah I'm going to be the radio I'm sorry I'm sorry I know I did this I caused all of this But... It should be me No, Riley Are you crazy? Why on earth should it be you? Yeah Why should... Why did you get to decide? This wasn't your night It was mine And you robbed me of it You heard Alex, right? Rex and I... We don't end well, Olivia We eventually fall apart Like everything else does I just want something to be good I want to do good For once And I can With this I just... After everything After tonight You get the glory of remembrance I can't believe it And you're letting it happen It's not up to me Riley, I knew this was a possibility A mathematical prospect No matter how unlikely That you would be the one to free us To end it There aren't enough ways to say thank you But it'll have to do So thank you It's not just for you It's for everybody I figured Well, it's... It's been nice meeting you Again and again Remember, tune into the portal When you're on the other Huh? Okay Where's the ending? Yeah, maybe we're on Halte Oh yeah, don't forget to like, comment, subscribe, subscribe, follow my social media account Thank you Oh yeah, I'll tell you Hmm Hmm Mom Okay, so the guy at the general store let me go this time But next time he said I have to buy something if I want to use the bathroom He seemed kind of annoyed But it's fine I went All clear Yeah, he uh, he always says that But that's all right Oh, okay Hike time Hike time Let's go to the summit first Find some weird looking squirrels Pada saat kita tinggal di kota ini ya Gue pengen jalan-jalan dulu sih kalo bisa ya Oh, gak bisa Dan radio sama walkie-talkie udah gak bisa Gak tau sih Gue kayak ngerasa Bahagia aja gitu kalo Endingnya ini sih Meskipun ya kita tau Dia bakalan terjebak selamanya disini Tuh apa tuh Oh, bisa pake rody To this air dramatic reading Please have Terima kasih. 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 tapi kelihatan seperti kucingnya baru saja kembali dari dia dia mulai seperti jacob terakhirnya masalahku sudah selesai dan aku di rumah aku tidak tahu kalau aku terluka sesuatu nah, sentimen itu pasti terlalu bagus ya mungkin aku tidak tahu oh, dan mom aku juga aku juga aku juga tapi aku tahu dan dia dia ketika kamu melahirkan semuanya aku tinggalkan not di bawah oke oh, dan terima kasih enggak enggak, tadi gue tiba-tiba kepikiran kan si Rex jawab I love you tuh setelah ada glitch kan ya apa itu sebenarnya di edit maksudnya dirubah sama si Riley jadi gak touching banget dong setelah dipikir-pikir hmm yaudahlah kita buka aja ini dikirim ke siapa yang ngomong-ngomong oh lebih banyak ya isinya karena memang gue udah fokus nyari semua yang bisa gue dapetin sih kita mulai dari apa ya nih topeng dulu lah topeng dari Olivia terus Violet sama si Charlie terus ada radio yang udah kita dapetin juga sebelumnya lalu ada perekam seingat gue udah deh I used to you might not believe this but I used to be able to make friends really easily I'd see someone in gym class or study hall or something and say I'm going to win them over and I would I had a knack for connecting for making people feel good about themselves after my parents died I let that part of me die with them you know it's not too late to get it back it might be I don't know kita dapet info tentang Olivia kayak gimana tadi juga sebelumnya kan kita dapet info tentang si Shelly terus kita juga dapet info tentang si Jacob yang masih inget kita sekarang sekarang gue pengen cek kaset what can you talk a little bit more about your gallery the sasquatch sure it used to be just my home office really the place I make my my art but I decided to start opening it up to visitors a bit more or anyone who wants to see I recently went through some stuff and I've just decided it's time to start letting more people in I've lived my life a certain way up until this point and I don't know life's just too short right aduh sorry kalo misalkan agak kepotong tadi error ininya gatau kabelnya kenapa kesenggol kayaknya kita taro aja oh iya satu hal yang gua ini lupa waktu lagi permainan yang ini gua lupa untuk nyamper ke rumahnya Jacob gua gak tau kenapa gua bisa lupa untuk masuk kesana gitu loh huh gua gak tau lalu yang selanjutnya itu kita juga kemarin itu sempet dapet ponsel kan ya bing hey Olivia don't know if you'll ever get this don't care either really this is just for me I hate what you put us through I hate thinking about that night I hate the nightmares I still have I hate that you made Charlie like you even though you're not worth liking I hate that you moved away and I don't get to tell this to your ugly face I hate you and Charlie won't admit it but you ruined his life too hope you have a terrible time in a worst life wherever you end up you deserve it wow terus ini ada yang baru nih ini rencana baru nih eh kayaknya ada ya di permainan pertama gua gua lupa terus ada tanda pengenal militer punya siapa kayaknya oh iya kah gua menyuruh nikmaksup portal gua lupa soalnya waktu itu gua mainnya sambil kayak lagi di bandara atau lagi di jalan jadi gua gak pake sound gua cuma tiba-tiba kalo ada option gua pilih optionnya jadi mungkin gua gak terlalu fokus ke bacanya kali ya sekarang kita klik yang mark punya siapa oh membantu Maria lalu ada buku oh wow emang jauh lebih banyak sih ini isinya kaleng biskuit ini apa ya hmm lalu ada browser sasquad gallery punya si Jacob ya terus peta sama ada surat terakhir gua gak tau apakah akan sama atau enggak kita baca aja jadi itu saja itu saja Mr. Poverly tu anak tuan 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 seperti kita semua seperti semua aku tidak mengharap tempat 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 selamat menikmati atas sama akhirnya sih sama ya dan ternyata kotaknya ini tuh dikirimnya ke rumah bokapnya si Riley ya itu dia permainan gue untuk game Oxenfree 2 gue udah berhasil mendapatkan semua endingnya baik endingnya si Olivia yang gue dapatkan pertama kali terus juga endingnya Jacob yang menerima terus endingnya Jacob yang menolak gue lupa gue record atau enggak ya yang pasti itu gue udah ngalamin dodo nya si Jacob menerima dan menolak untuk di portal terus dan ending yang ini gue memilih si Riley untuk meninggalkan di portal dan ternyata ending Riley ini sedikit berbeda sih dibanding yang dua ending lainnya ya overall sih tetap menarik cuman memang makin lama tuh kalau dimainkannya dalam jarak yang dekat menurut gue agak membosankan ya kalau secara review gue masih gak terlalu banyak berubah dari review gue yang di ending pertama itu kalian bisa cek lagi kalau misalkan kalian penasaran gue cukup seneng sih gue bisa mendapatkan semua endingnya karena gamenya juga simple ceritanya menarik juga dan yang di surat terakhir tadi kan si Alex ada ngomong soal yang bawa-bawa tentang adik tirinya kan ya ya kalau kalian penasaran soal itu kalian wajib main Oxenfree 1 sih ya mungkin itu aja permainan gue thank you banget buat kalian yang ikutin gue main Oxenfree 2 ini dari awal sampai akhir sampai sekarang ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe terus juga follow akun sosmed gue kita bakal ketemu lagi di game-game menarik selanjutnya gue Zeno bye-bye selamat menikmati